Halo teman-teman, saya sekarang berada di Cendana Bistro Kota Bandung. Kali ini saya sedang mengikuti acara peluncuran aplikasi OPPO Service di Kota Bandung. Kita nantikan apa saja yang disajikan OPPO untuk Kota Bandung. Di sini adalah semua TNC-nya sudah tersertifikasi, benar-benar sudah dites untuk bisa mencapai target ini ya. Dari segi pembaikan dan juga stabilisasinya. Semua TNC kita itu akan ditraining. Nah, lalu yang membedakan juga, kenapa sih harus ke OPPO Service Center? Ya, otomatis satu spek panik original. Ya, lalu juga ada renasinya. Ya, lalu untuk software kita juga gratis. Ya, tidak ada gaya alami juga. Lalu untuk, kalau misalnya nanti ternyata lebih dari satu jam, bagaimana? Ya, tenang aja. Customer-nya pasti akan dapat souvenir ya. Jadi di sini juga nanti ada harianya, customer bisa mulai. Ya, nanti tinggal ambil unian seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada apa lagi di OPPO Service Center? Nah, ya, yang tadi disampaikan. Kita ada namanya IWS, ya, International Warna 3. Ini berlaku untuk Rino Tirkanjum. Ya, lalu apanya sih yang mencakup IWS ini? Ya, untuk pergantian hardware atau software. Lalu garansi sesuai dengan negara asal. Contohnya, misalkan saya beli handphone ini di Indonesia. Lalu saya pergi ke Malaysia. Nah, ikuti kebijakan yang mana? Dia ikuti kebijakan yang di Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir. Kalian ke, untuk saat ini ya, total ada 33 negara yang mencakup IWS ini. Kalau saya lihat ya, salah satunya Indonesia kan sering banget ke Aussie. Ya, ke arah Saudi, ya. Itu semuanya beli aku. Jadi, teman-teman nggak usah muri. Lalu, untuk harga nanti gimana? Kalau misalnya ada yang kerniatan human payroll. Nah, untuk harga nanti ikuti dengan Service Center yang paling kunjungi. Yang saya ke Malaysia, otomatis ikuti harganya di situ. Nah, lalu syarat-syarat IWS ini gimana sih? Otomatis ya, itu harus pembeliannya resmi di OPPO. Ya, atau juga bila-bila yang bekerjasama dengan OPPO. Nah, lalu untuk OPPO Service APP. Nah, tujuannya apa sih kita mau mulakan Service App ini? Untuk apa? Bukan karena banyak yang besar ya? Bukan. Nah, tujuannya karena kalau di sini kita Service Center. Pasal kelainan kita adalah friendly, confidence, and professional. Tujuannya di sini untuk mempermudah user ya. Karena kan kayak kita semua di sini nggak pernah ninggal diri nyempon. Ya, selalu nyempon pasnya dari tangan. Ya, tujuannya itu. Jadi, teman-teman, customer-customer OPPO bisa dengan mudah mencangkup dengan kelainan OPPO Service Center ini. Nah, apa lagi sih yang ada di dalam app ini? Ya. Bisa dilihat di sini tuh ada adios lepas, status garansi, status perbaikan, daya prioritas, status center, alamat ramahnya dari banderaja, lalu layanan antar jemput, bila-bila perusahaan perusahaan, terus perumuman ya. Jadi, ada info update, semuanya juga tertera di sana. Lalu ada perusahaan kapan. Di sini tuh bisa lekset. Jadi, teman-teman bisa langsung tanya ke TCR sekitar. Dan itu jam profesionalnya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.